Assalamualaikum anak-anak Al-Fatiha Assalamualaikum 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 Melengkung ke bawah Tadi kan ada ke sampingnya Kalau Rok itu langsung ke bawah Kemudian huruf Zai Nah melengkung seperti huruf Rok Tapi dikasih titik satu di atas Nah dipahami ya Selanjutnya Huruf hija'iyah Sin Bagaimana Sin? Gampang gini caranya Melengkung kecil, melengkung kecil, melengkung besar Nah itu huruf Sin Melengkung kecil, melengkung kecil, melengkung besar Huruf Sin Kemudian selanjutnya huruf Shin Sama seperti tadi Melengkung kecil, melengkung kecil, melengkung besar Tapi titiknya ada tiga di atas Itu huruf Shin Selanjutnya huruf Sode Nah bagaimana huruf Sode? Nah ini anak-anak buat melengkung di atas dulu Kemudian tarik ke samping Kasih melengkung besar Sekarang huruf Dot Nah melengkung dulu Kesamping Kemudian melengkung besar Dikasih titik satu di atas Kemudian huruf To Melengkung gini ya Melengkung tarik kesamping Langsung dari atas Tarik ke bawah garis Nah itu huruf To Kemudian huruf Do Melengkung tarik kesamping Dari atas tarik ke bawah Dikasih titik itu huruf Do Nah selanjutnya huruf Oin Melengkung kecil hadap kesamping ya Melengkung kecil, melengkung besar Itu huruf Oin Sekarang huruf Hoin Melengkung kecil, melengkung besar Kasih titik di atas satu saja Nah selanjutnya huruf Va Bagaimana huruf Va bu Kita kasih melengkung Kemudian ditutup tarik kesamping ke atas Dikasih titik satu Bisa Kemudian huruf Kof Huruf Kof Melengkung ditutup tarik kesamping Tarik ke atas Dikasih titik dua Pintar Sekarang huruf Gaf Bagaimana huruf Gaf? Mudah sekali anak-anak Ke bawah, kesamping Srep Huruf Kaf Kemudian huruf Lam Ke bawah langsung ditarik Melengkung Agak ke atas itu huruf Lam Kemudian huruf Mim Melengkung Kesamping ke bawah Mim Huruf Nun ini juga sangat mudah Seperti huruf U Agak melengkung Seret Dikasih titik satu di atas Huruf Nun Sekarang kita akan belajar Menulis huruf Waw Bagaimana huruf Waw? Melengkung Seret ke bawah Itu huruf Waw Sekarang huruf H Bagaimana huruf H bu Kalau menulis Nah anak-anak Coba perhatikan Kita buat Seperti Agak bundar ya Dari sini Melengkung Tarik ke bawah Kesamping seret Nah bisa? Melengkung Ke bawah Seret Kemudian dari tengah Tarik garis di tengahnya Seret Bisa? Bisa Pasti bisa ya Sekarang huruf Lam Alif Ini huruf Lam Dan Alif Lam Alif Tarik seret Dikasih garis Digabungkan Tarik lagi ke atas Itu Lam Alif Kemudian huruf Hamzah Ini juga sangat mudah Melengkung kecil Seret sedikit Nah itu Hamzah Kemudian huruf Ya Seret Kayak buat apa ya? Huruf S Tapi Ini agak kecil Seret Langsung Bawahnya melengkung Dikasih titik 2 Di bawah Itu huruf Ya Bisa anak-anak Menulis huruf hija Terpisah? Nah Anak-anak belajar ya Sambil didampingi orang tua Videonya juga bisa Diulang-ulang Berkali-kali Supaya Tambah paham Tulisannya juga Tambah Bagus Nah Anak-anak Alhamdulillah Materi tentang huruf hija Ia telah selesai Semoga ilmunya Bermanfaat Wassalamualaikum